Intro Halo guys, welcome to Begme Channel dan di video kali ini, aku bakal share ke kalian mengenai fitur janggih yang dimiliki ponsel Xiaomi yang jarang orang tau ya jadi disini ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan ketika menggunakan ponsel Xiaomi jadi langsung aja, yang pertama kalian bisa mengunci aplikasi tanpa aplikasi tambahan seperti contoh, jika kalian ingin menyembunyikan aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, aplikasi Facebook dan lainnya kalian gak perlu menginstall aplikasi yang ada dalam Playstore karena sudah ada aplikasi bawaan yang bisa kalian gunakan disini oke, pertama langsung aja klik setelan kemudian kalian gulir ke bawah dan silahkan kalian pilih kunci aplikasi dan tinggal kalian buat aja pola sidik jari ataupun dengan menggunakan pola ya contoh seperti ini dan kalian tinggal pilih beberapa aplikasi yang ingin kalian guci sebagai contoh, ingin menguci aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang lainnya juga bisa, sudah kita kembali dan untuk mengakses kita klik aja dan kita akan membutuhkan pola ya untuk membukanya disini oke, seperti itu teman-teman kemudian untuk fitur yang kedua yaitu mengenai bola pintas atau quickball jadi tampilannya seperti ini teman-teman ini hampir mirip seperti yang ada di ponsel iPhone jadi kalau yang namanya di iPhone itu namanya Flying Home namun gak hanya iPhone saja yang punya ternyata Xiaomi juga punya yang kalian bisa kenal atau kalian kenal dengan istilah quickball jadi fungsi dari quickball ini sebagai tombol cepat seperti shortcut ya disini ada beberapa pilihan untuk misalnya menu Home, kemudian kita bisa pilih seperti ini atau pilih mengunci layar dan beberapa aplikasi lainnya misalnya seperti screenshot dan lain sebagainya jadi untuk mengaksesnya untuk membuat pintasan seperti quickball ini kalian bisa pilih setelan kemudian kalian gulir ke bawah dan silahkan kalian pilih setelan tambahan disini kemudian kalian pilih bola pintas disini kalian tinggal hidupkan saja dengan mengesarnya ke kanan kemudian pilih pintasan kalian bisa membuat customisasi disini misalnya branda kalian bisa rubah jadi misalnya bluetooth, data seluler atau yang lainnya dan sebagainya untuk yang di bawahnya juga bisa kalian custom sendiri ya itu untuk fitur yang kedua oke teman-teman yang ketiga kita memiliki fitur yaitu kita punya banyak mode screenshot ya jadi untuk beberapa ponsel biasanya kita melakukan screenshot dengan membutuhkan tombol power dan juga tombol beranda secara bersamaan nah disini karena kalian menggunakan ponsel Xiaomi kalian memiliki banyak mode sekali contohnya dengan menggunakan tiga jari saja kalian juga bisa mendapatkan screenshot secara gampang ya jadi tidak hanya tiga jari saja disini ada banyak pilihannya caranya kalian tinggal masuk ke setelan kemudian kalian bisa pilih disini di menu setelan tambahan kemudian kalian pilih pintasan tombol dan gerakan dan disini kalian pilih ambil screenshot dan disini ada beberapa pilihan teman-teman kalian bisa memilih tekan lama tombol beranda geser ke bawah dengan tiga jari dan lain sebagainya ada banyak pilihan kalian tinggal menggunakan sesuai dengan keinginan kalian dan itulah fitur nomor tiga yang bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan kemudian untuk fitur yang keempat kita memiliki fitur ruang kedua atau second space jadi second space ini fungsinya sangat keren banget dan artinya kita bisa menjalankan dua akun sekaligus dalam satu perangkat artinya kita bisa membuat dua ruang dalam satu perangkat nah fitur ini diklaim bisa untuk menyembunyikan data penting agar tidak dapat diakses oleh orang lain ya jadi kalian bisa masuk ke setelan kemudian kalian gulir ke bawah kalian pilih yang ruang kedua kemudian kalian pergi ke ruang kedua dan kalian bisa buat disana misalnya seperti ini teman-teman dan nanti untuk ruang kedua tampilannya juga beda juga nanti ada namanya playstore juga ada galeri juga jadi sama kayak di ruang pertama ya kalian bisa menginstal juga ya kan jadi istilahnya kalian bisa menggunakan dua ponsel dalam satu perangkat bahasanya seperti itulah ya kemudian fitur yang kelima kita bisa menampilkan kecepatan internet jadi disini untuk menampilkan jadi disini ketika kalian ke bawah notifikasi akan muncul ada oke kalian bisa lihat 0, kb per detik atau sekian nah ketika kalian membuka seperti whatsapp, instagram, youtube dan juga lainnya kalian akan dapat mengetahui kecepatan internet yang berjalan disini ya oke misalnya seperti ini teman-teman kalian bisa ke bawah dan ketika kalian mau buka kalian bisa mengetahui yaitu kecepatan internet yang berjalan misalnya 100 berapa per kb per detik dan lain sebagainya oke mungkin itu ya jadi untuk caranya kalian bisa pilih setelan kemudian kalian pilih yang notifikasi dan bar status kemudian kalian pilih tampilan kecepatan koneksi ya tinggal kalian geser ke kanan saja seperti itu teman-teman ya itu fitur yang kelima yang bisa kalian manfaatkan kemudian fitur yang keenam yaitu aplikasi ganda jadi aplikasi ganda ini misalnya kalian install aplikasi whatsapp kalian bisa jadikan 2 aplikasi whatsapp aplikasi facebook jadikan 2 juga jadi dalam 1 perangkat kalian bisa menginstall 2 aplikasi sekaligus nah caranya kalian pergi ke setelan kalian kulir ke bawah dan kalian pilih aplikasi ganda dan silahkan kalian pilih saja beberapa aplikasi mana yang ingin kalian jadikan aplikasi ganda dan disini sebagai contoh aku pilih facebook dan juga whatsapp tinggal kalian geser ke kanan saja otomatis nanti akan muncul ini misalnya whatsapp pertama kemudian ini ada whatsapp yang kedua kalian bisa mendaftarkan untuk nomor yang berbeda juga oke ya jadi kalian bisa memanfaatkan fitur aplikasi ganda tersebut kemudian yang terakhir yang nomor 7 ada fitur yaitu dengan mode 1 layar mode 1 layar ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian menggunakan satu tangan saja jadi ketika layar yang lebar seperti ini ponsel yang saat ini lebar-lebarnya segini biasanya digunakan dengan mengoperasikan dengan dua tangan namun disini kalian bisa menggunakan yaitu mode 1 layar ya jadi misalnya seperti ini saya geser ke kanan jadi kecil nah kalian disini bisa manfaatkan dengan menggunakan ibu jari saja untuk mengoperasikannya jadi akan lebih mudah ketika misalnya kalian sedang sibuk dengan mengendarai motor misalnya ya kan kalian bisa menggunakan mode 1 tangan saja atau kalian juga bisa geser ke kiri misalnya seperti ini oke seperti ini nah untuk caranya sangat mudah banget teman-teman kalian tinggal pergi ke setelan klik ke bawah kemudian pilih setelan tambahan kemudian kalian pilih yang mode operasi satu tangan dan disini kalian nanti tinggal aktifkan saja dengan mengesernya ke kanan dan disini ada beberapa pilihan mau dibikin 4,0 inch atau 4,0 inch atau 3,5 inch kalian tinggal sesuaikan saja disitu oke teman-teman mungkin itu saja sedikit review mengenai fitur canggih dan juga keren yang dimiliki oleh ponsel Xiaomi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan tentunya bisa memberikan pengetahuan juga agar kalian mengetahui beberapa fitur yang mungkin sedikit terabaikan ya ketika kalian menggunakan ponsel Xiaomi kalian oke buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian like dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa video aku yang lainnya kalian bisa subscribe channel ini oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan jangan lupa buat kalian yang ingin komen, tanya atau beberapa hal yang lainnya kalian tinggal komen saja oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye sampai jumpa lagi di video selanjutnya